Pantai Sindang Kerta merupakan salah satu area konservasi penyelidih jauh yang sudah tertunah dan salah satu kegiatan konservasinya adalah Pelopas Riaran. Ikuti jejak saya, jejak ketualan. Sebagai salah satu kaneka ragaman hayati, penyelidih merupakan salah satu fungsi penyelidih jauh yang sudah terkenal. Fauna yang dilindungi karena populasinya yang terancam punah. Di Indonesia, terdapat 6 dari 7 jenis penyelidih yang ada di dunia. Salah satu indikator kelayakan pelopas riaran penyelidih adalah melihat apakah dia sudah bisa survive jika ada predator. Kalau penyelidih sudah berhasil survive dari si predator yaitu kepiting, berarti dia sudah siap untuk dilepastiarkan ya Kang? Ayo Kang, kita dilepastiarkan. Penyu hijau merupakan jenis penyu yang paling sering ditemukan dan hidup di laut tropis. Dapat dikenali dari bentuk kepalanya yang kecil dan paruhnya yang tumpul. Nama penyu hijau bukan karena sisiknya berwarna hijau, tapi warna lemak yang terdapat di bawah sisiknya berwarna hijau. Tubuhnya bisa berwarna abu-abu kehitaman. Nah ini biasanya kalau saat kelepas riaran, itu langsung bersama-sama gitu ya Pak. Jadi kita megang satu-satu. Nah untuk sebagai penyemangat, kita biasanya memberikan nama-nama untuk tukik-tukik ini. Bapak, siapa nama tukiknya? Reno dan Treni. Kalau gitu aku, Gogo dan Toto. Ayo Pak, satu, dua, tiga. Ayo kembali. Semoga mereka bisa hidup, bisa survive di laut sana. Dan itulah pentingnya kita menjaga alam kita, menjaga lingkungannya, dan juga apalagi jangan sampai memburu liar si penyu hijau ini. Karena penyu ini sudah dilindungi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jejak penyu. Oh, nih. Jadi kita tuh sekarang mau cari telur penyunya. Dan salah satu cara untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya telur, di mana lokasinya, yaitu adalah jejaknya si penyu itu sendiri. Pantai tempat habitat untuk bertelur penyung, umumnya landai dan mudah terjangkau dari batas air laut. Posisinya harus cukup tinggi, agar dapat mencegah telur terendam oleh air pasang tertinggi. Nah, jadi ini tandanya tempat telur adalah dia ada cekungannya. Dan emang biasanya penyu sukanya di tempat pasir yang lembut, yang gembur, dan juga ada kemiringannya. Sehingga dianggap pasir ini, lokasi ini lebih aman. Keadaan lingkungan bersanitasi rendah, lembab menjadi tempat bertelur yang disukai oleh penyung. Wah, ini ada, Bapak. Uh, banyak. Pak, mau, Pak? Ya, boleh. Mau pegang? Nah, jadi ini nih. Ini dia telur penyunya. Emang bentuknya itu tidak seperti telur pada umumnya yang lonjong, dia bentuknya bulat seperti bola pingpong. Dan cangkangnya ini sangat rentan, jadi benar-benar tipis. Harus hati-hati banget megangnya. Ini banyak sekali loh telurnya masih di dalam. Jadi emang sekali bertelur, biasanya penyu bisa sampai 120 butir. Iya, rata-rata. Kadang lebih. Kadang lebih. Telur penyu diambil dari sarang alaminya yang rentan terhadap air pasang, lalu dipindah ke sarang semi alami. Oke, nah ini telurnya mau langsung kita bawa ke tempat penetakan. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Ikuti cucak saya, cucak petualang. Nah, ini udah disiapkan ternyata lubangnya, dan pastinya dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya, yaitu di kedalaman sekitar 60 cm. Penanganan telur dilakukan secara hati-hati, sama ketika pengambilan telur dari sarang alami ke sarang semi alami. Nah, ini kita tunggu berapa saat. Nah, jadi yang bagus itu emang di suhu sekitar 29 derajat celcius. Dan ini ternyata berpengaruh sama jenis kelamin penyu yang akan meletes nanti. Kalau suhunya di bawah 29 derajat celcius, kemungkinan besar akan menjadi jantan. Kalau di atas 29 derajat celcius, kemungkinan besar menjadi betina. Terima kasih.